Jideon Tengker mengejutkan publik terkait kemunculannya secara tiba-tiba. Papa Nagita Slavina ini diketahui menggugat sang mantan istri Rieta Amalia terkait harta gonogini saat masih berstatus sebagai suami istri. Jideon Louis Juan Tengker atau dikenal dengan Jideon Tengker merupakan papa dari Nagita Slavina. Tetapi juga merupakan sosok papa dari Caca Tengker. Diketahui bahwa belum lama ini Jideon Tengker yang merupakan papa Nagita Slavina tiba-tiba muncul dan menggugat harta gonogini kepada Rieta Amalia. Sosok papa Nagita Slavina ini ramai jadi perbincangan publik bukan karena karya-karya musiknya, melainkan Jideon Tengker berencana melayangkan gugatan perdata kepada Rieta Amalia mengenai aset-aset yang diduga dikuasai oleh mantan istri dan saat ini keadaannya tidak terurus. Jideon juga mengungkapkan bahwa aset tersebut adalah harta bersama yang diperolehnya saat masih berstatus suami istri dengan Rieta Amalia. Meskipun nama Jideon Tengker sudah nggak asing dan sudah dikenal oleh publik, namun kenyataannya masih banyak yang belum mengenalnya. Ada pun fakta-fakta tentang sosok papa Nagita Slavina adalah sebagai berikut. 1. Seorang musisi gitaris legend Indonesia Jideon Tengker diketahui merupakan seorang musisi gitaris legend Indonesia yang aktif sejak tahun 1980-an bersama band Rahma. Musisi kelahiran tanggal 25 November 21.954 ini. Sebelum dikenal sebagai seorang gitaris ternyata sudah menyukai gitar sejak di bangku SMP. Memutuskan menjadi gitaris yang kemudian menjadi profesinya sekarang. 2. Saat menikah dengan Rieta Amalia berstatus Duda? Tak banyak diketahui publik bahwa Jideon Tengker berstatus Duda saat menikah dengan Rieta Amalia. Sebelumnya Jideon Tengker menikah dengan seorang perempuan bernama Maureen Christy yang jarang tersorot oleh media sosial penampilannya. Memperoleh satu putra bernama Rio Tengker dari pernikahannya dengan Maureen Christy. Sedangkan bersama Rieta Amalia dikaruniai dua putri cantik, Nagita Slavina dan Caca Tengker. 3. Berpisah selama 20 tahun? Jideon bercerai dengan Rieta Amalia di tahun 2013. Jideon, Tengker dan Rieta Amalia sudah resmi menikah tahun 1986 silam. Dari pernikahan tersebut memperoleh dua putri yang cantik. Namun hubungan pernikahan tidak berlangsung lama. Keduanya memutuskan untuk berpisah, tapi tidak bercerai. Hal tersebut pun tidak dijelaskan secara detail alasannya. Ibunda Jideon Tengker, pasalnya tidak mengizinkankah eduanya untuk bercerai. Dan membutuhkan waktu hampir 20 tahun lamanya. Sampai pada tahun 2013 akhirnya keduanya resmi bercerai. 4. Berbeda keyakinan dengan Nagita Slavina? Jideon Tengker diketahui memiliki keyakinan yang berbeda dengan Nagita Slavina. Jideon sendiri memeluk agama Kristen. Sedangkan Nagita Slavina menganut keyakinan Sang Mama Rieta Amalia yaitu menjadi seorang Muslim. Walaupun berbeda keyakinan, namun mereka semua dapat hidup rukun dan berdampingan sebagai seorang ayah dan anak. 5. Bermusik dengan band Rahma dan Gak Kesukaannya dengan gitar, menghantarkan Jideon Tengker menjadi seorang gitaris legend Indonesia bersama band Rahma. Selain itu, kini kabarnya Jideon membentuk sebuah grup band bernama Gak. Selain bergitar, Ideon diketahui bisa bernyanyi. Terutama lagu-lagu blues. 6. Lebih memilih tinggal di Cisarua? Bogor Keputusan Jideon Tengker untuk lebih memilih tinggal di Cisarua. Bogor karena merasa tidak nyaman dengan kemacetan yang ada di Jakarta. Dia mengaku, Selain macet juga panas jika tinggal di Jakarta. Di Bogor, Jideon Tengker ditemani oleh penjaganya saja. 7. Akrab dan dekat dengan cucu Jideon kini menjadi seorang kakek. Terlihat sangat akrab dan dekat dengan cucu-cucunya. Seperti Rafatar dan Rayanza. Hal tersebut dibuktikan adanya keterlibatan Jideon dalam proyek pembuatan soundtrack film Rafatar beberapa tahun lalu. Selain itu, Nampak Jideon Tengker mengunggah foto selfie bersama Rafatar serta Rayanza di akun Instagram pribadinya at Jideoi Tengker. Keputusannya untuk menggugat secara perdata Rieta Amilia ternyata mendapatkan respon kurang baik dari netizen. Beberapa menyalahkan keputusannya yang dinilai tiba-tiba muncul. Setelah 20 tahun lamanya menghilang. Terima kasih telah menonton!